Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syedara Alun Bertemu lagi kita hari ini Dalam Serami Podcast Edisi 28 Februari 2021 Bersama saya Jurnalis Serami Indonesia Muhammad Nasir Kita hari ini akan membahas Tema olahraga yaitu Karate untuk semua Bersama saya sudah hadir Narasumber Saya panggil nih Rampak atau Riyadi Atau gak kenal banyak nih Yang kenalnya Sensei Agam Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat Terima kasih sudah berhadir Di tempat Di Narasumber Podcast hari ini Jadi Sensei Agam ini adalah Pelatih atau memang senior Dalam dunia karate di Aceh Ini Sensei nya Sensei Ini berarti ya Sensei nya Sensei Jadi Untuk sekilas kita bahas Soal Sensei Agam ini Usianya memang sudah cukup senior Bisa lihat Dan dalam dunia karate ini Mengawali sebagai atlet Seperti kebanyakan pelatih-pelatih lainnya Memang dulunya sebagai atlet karate Yang mewakili daerah Dulu bertanding Cingkat daerah hingga cingkat nasional Kemudian Selepas pensiun dari atlet karate Beliau menjadi asisten pelatih Ikut-ikut pelatih lah Kemudian menjadi pelatih karate Yang juga membawa-bawakan atlet keluar Hingga sekarang menjadi Pembinanya pelatih Pembinanya pelatih Kalau mungkin saya bilang Sensei nya Sensei Jadi Saat ini Untuk jabatan Sensei Agam ini Sebagai ketua harian Forty Aceh Yaitu Asosiasi Olahraga Karatis Dan juga sebagai ketua umum Ipo Inkatan Pelatih Olahraga Aceh Jadi ini sebuah himpunan Tempat berkumpulnya Para pelatih olahraga ini Mungkin sebuah wadah Untuk selaturangi Atau membangun upgrade Keilmuan para pelatih Baik Selesai Agam Langsung aja kita mulai Mungkin Sesuai tema kita hari ini Sebagai Orang yang sudah malah melintang dunia karate Saya tanya Seperti apa sih Olahraga karate di Aceh Saat ini Secara umum lah Ya secara umum Olahraga karate Bagus Perkembangan sekarang Banyak Pembina-pembinaan Olahraga karate Karate ini kan Kayak kita di Polki Ini kan salah satu induk Sebenarnya Induk karate Yang punya atli-atli karate itu adalah Perguruan Perguruan karate Jadi Polki ini sebagai Menitemennya karate Menitnya karate Tapi yang punya atli itu adalah Para perguruan-perguruan Yang sekarang ini Membina Secara Inisiatif Inisiatif Membina Jari mulai sekolah-sekolah Samping dengan Menjadi Atli Jadi perguruan-perguruan Nah di Aceh Di Aceh Ada kurang lebih ya Sepuluh perguruan Yang membina atli-atli Karate Di Aceh Ada sepuluh perguruan Yang ada di Aceh ini Sebagai salah satu Perguruan-perguruan yang membina atli-atli Karate mulai tingkat sekolah Ya masing-masing perguruan itulah Bagaimana menjualisasi Sekolah Pembinaan Sasarannya itu Sasarannya Ada yang juga sekolah Ada yang juga umum Segala macam Jadi kan Sekolah di sekolah Kalau yang dibuat umum Dibuat umum Jadi ini Tersebar di Seluruh perguruan Ada tersebaran Tapi banyak Terpusat di Bandar di Aceh Oh ya Kalau dari Sebeluh perguruan itu Kalau terlalu Terlalu Karate ini kan Memang olahraga Yang memang Dia harus itu Perguruan Ada yang belajar Pribatnya Mungkin bagai itu Tapi kan Kebanyakan Dia tidak seperti Sepak bola Yang menurutnya Dia ada perguruan Kalau jumlah Bukan atlet Olahraga Karate ini Ada apa Kalau kita Melihat jumlahnya Kita tidak bisa Terhitung Artinya Kalau terhitungnya Mulai dari usia Pembinaannya itu Sampai dengan senior Sekarang Karena masing-masing Perguruan Sudah punya jumlah Tidak ada yang sangat banyak Masing-masing Membina Dan masing-masing Mereka muncul Di akun-kabun Akun-kabun daerah Tingkat kebotin kota Daerah Walaupun Melahat nasional Melahat Kalau kita berbicara Seperti itu Berarti di perguruan itu Berarti orang Karate ini Ada yang seperti ini Berarti Ada yang ikut karate itu Menjadi atlet Ada yang sebenarnya Olahraga Itu seperti itu Itu seperti apa Nanti di perguruan Memang ada seleksi Atau keseriusan Jadi Semua belajar Belajar karate itu Semua dengan keselusian Tergantung Si anak didi itu Akhirnya Sekedar bisa Bela diri Jadi Kalau dia memang Mengarah ke Sosok atlik Ya sudah Diberikan ruang itu Untuk menjadi Serang para pelatih Terus Membina dia Tapi kalau Dia tidak Dia tidak ada masalah Ikut seperti biasa Hanya jadi Olahraga Orang Karatika Sebutan Karatika Adalah Do Adalah Jadi Karatika Saya sudah belajar Karatik Menyebut diri Diri kita Ada karatika Jadi Tidak semua Karatika Akhulit karatika Ya Tapi Akhulit karatika Pasti karatika Karatika Jadi Orang masuk Ke dunia Karatika Ini Ada yang Yang memang Menjadi atlet Ada Hanya sekadar Olahraga Atau Hanya ingin Mendalami Ilmu Menyiki Ilmu Melah Diri Mungkin Baik Sebagian Orang Itu Seperti Apa Sensi Melihat Orang-orang Masuk ke dunia Tujuan Kenapa Tujuan Kenapa Karatika 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 Apakah Keren Terjambar Terus Karatika Kadang-kadang Orang melihat Dari zaman Niskian Dulu Melihat Karatika Seolah-olah Mengikut Benak Keras Menghantam Berkeladi Mungkin Ada Dua Olahraga Yang Terkenal Di Indonesia Yang Satunya Dianggap Terlalu Lembut Padahal Karatika Kesini Kesininya Akhirnya Karatika Atau Orang-orang Cerdas Orang-orang Cerdas Yang Mau Menggali Lagi Mau Mengasah Lagi Kecerdasan Dia Dalam Pikiran Dia Dan Berolahraga Orang-orang Cerdas Orang-orang Yang Mengerti Dan Paham Jadi Salah Kalau Hari Ortodok Itu Salah Jadi Karate Itu Sudah Masuk Dalam Pendidikan Apa Bahasanya Ada Satu Program Mengatakan Karate Masuk Sekolah Artinya Ini Salah Satu Program Eskul Eskul Sekolah Maka Itu Dibuat Karate Masuk Sekolah Maka Itu Ada Kompetisinya Karate Masuk Sekolah Ada Kompetisinya Seperti O2 S.N Yang Dilakukan Setiap Tahun Dan Tingkat Nasional Pun Ada Karate Ada Salah Satu Jaman Orang Bela Diri Karate Dengan Pencah Silat Sampai Dengan Sekarang Karena Hari Ini Dengan Covid Nya Mungkin Agak Terbatasan Tapi Selama Ini Minat Masyarakat Semakin Hari Masuk Karate Seperti Apa Perkembangan Di Aceh Sangat Masyarakat Minat Apalagi Anak Tingkat Usia Jadi Tingkat Tingkat Usia Itu Saya Lihat Animonya Di Setiap Penduluan Itu Semua Masukkan Anak Karena Anak Anak Itu Melihat Orang Tua Kadang Melihat Bahwa Dimana Yang terdekat Empat Di Buka Latihan Seusia Itu Paling Dekat Rumah Atau Dekat Yang terjangkau Kalau Usia Kecil Kalau Yang Mungkin Sudah Dewasa Masyarakat Kalau Jauh Terlatih Tidak Masalah Tapi Kita Sosialisasi Bagaimana Bapak Anak saya Mau Pasuk Terlatih Bapak Tinggal Dimana Kebetulan Ada Rekam Kita Sahabat Kita Yang Melatih Di Seputuran Daerah Itu Dekat Tidak Terlalu Jauh Terjangkau 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 Di Kampung Kampung Dibuka Selama Ini Berarti Minat Dari Orang Tua Anak Anak Usia Ini Terjangkau Berarti Masih Terbilang Tinggi Tinggi Selain Mereka Mengisi Waktu Yang Kosong Di Samping Sekolah Sekolah Orang Itu Berpikir Bahwa Daripada Kosong Anak Dunia Olahraga Yang Masuk Anak 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 Banyak Dunia Dunia Sekolah Dunia Les Dunia Mengajis Dunia Olahraga 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 Beladiri Yang Mungkin Melekat Dengan Kukulan Kendangan Untuk Anak Anak Sejauhnya Itu Karate Itu Layaknya Di Umur Berapa Ini Kan Beda Olahraga Lain Bervariasi Bervariasi Anak Anak Kalau Kadang Ada Di Kelas 3 SD Sudah Boleh Sudah Bisa Dimasukkan Dalam Satu Pelajaran Enak Anak Anak Yang Bandel Pun Kalau Dimasukkan Di Olahraga Belah Diri Sudah Menjaga Diri Dia Artinya Dia Dirati Dirati Cara Memukul Cara Merendang Artinya Dia Tidak Sembangan Para Pelatih Selalu Mengingatkan Berantem Berantem Berkelahi Di Luar Semacam Selalu Nah Malah Terjaga Pola Pola Yang Bandel Kemarin Tidak Terjaga Lagi Jadi Setidaknya Ini Membawa Aura Positif Kalau Untuk Ini Di Aceh Ini Kalau Yang Menjadi Atlet Itu Bagaimana Kita Melihat Atlet Yang Terbentuk Di Usia Dini Banyak Banyak Dan Dari Semua Perburuan Banyak Yang Muncul Tidak Didominasi Oleh Karate Ini Sipat Yang Punya Perburuan 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 Semua Perburuan Peminat Punya Andil Yang Sama Disini Juga Bermunculan Karate Atlet Juga Beragam Tidak Ada Dominan Satu Perburuan Perburuan Menyupport Artinya Memberikan Atlet Atlet Yang Terbaik 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 Untuk Prestasi Karate Aceh Dalam Lalu 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 Prestasi Karate Aceh Kacar Temeraka Tidak Naik Tidak Turun Bagaimana Sekarang ini Sebenarnya Dari pola Pembinaannya Kelegauan Yang Berminta Membina Ya Kalau Di usia-usia Lama aja Lumayan lah Karate Jadi Kalau Untuk Tidak Terlalu Signifikan Tidak Terlalu Tinggi Tidak Terlalu Rendah Berasa Bisa Berbicara Di Tidak 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 Daerah Nasional Adalah Karate Ini Olahraga Bela Diri Dalam Di Aceh Ini Tentu Sebagai Atlet Anda Bermain Putra Dan Putri Kalau Di Aceh Untuk Atlet Karate Ini Putri Ini Susah Membentuk Atlet Atlet Karena Saya Banyak Seperti Ini Ada Beberapa Olahraga Itu Mengaku Kesulitan Atlet Kalau Kita Di karate Seperti Apa Di karate Karena Salah Satu Program Kita Karate Masuk Sekolah Artinya Ini Meragam Kalau Lanjut Silahkan Lanjut Kalau Di karate Untuk Atlet Putri Tidak Terlalu Sulit Peminat Putri Masih Kental Masih Kuat Ya Mungkin Putri Apalagi Beda Dengan Cebang Cebang Lain Mungkin Karate Tidak Terlalu Sulit Ada Dan Selalu Ada Terlalu Olahraga Saya Kesulitan Karena Mencari Tidak Susah Tapi Konsisten Dan Di karate Seperti Kita Mulai Di Sekolah Di Sekolah Terus Jadi Karate Ini Ada Dua Variasinya Dalam Kompetisi Dia Ada Perkelahian Ada Jurus Katanya Komite Perkelahian Kata Untuk Jurus Jadi Kalau Anak-anak Yang belum Ada Benturan Di Usia-usia Sekolah Usia Dia Bermain Dengan Jurus Katanya Dikasih Benturan Dulu Terkelahian Dulu Tidak Dikasih Terkelahian Hanya Menyampaikan Atau Menampilkan Jurus Jus Atau Kata Yang Dia Berarti Ini Soal Seleksi Alam Seleksi Alam Ya Alam